Halo Sobat Revival, selamat datang di konten eksklusif Revival TV Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Dalam program ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai 6 tim yang akan berlaga di Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 2 Oktober nanti Inilah dia, Playoff MPL ID season yang ke-8 presented by Secret Lab Jatuh di Bali Kita akan jalan-jalan ke Bali, melihat Pulau Dewata dan Pulau Dewata akan menjadi saksi Siapakah yang akan mendapat juara di MPL season yang ke-8 Dan juga siapakah yang pantas untuk wakil Indonesia di ajang internasional Jadi, tunggu apa lagi? Pasang mata dan teringa kamu, duduk yang manis, siapin cemilan, tekan tombol subscribe, dan ayo kita mulai membahas EVOS Legends Turnamen Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia atau MPL ID season yang ke-8, regular season, akhirnya selesai digelar Dan menghasilkan 6 tim yang akan bertanding di babak Playoff nanti Sang juara bertahan di season 7 lalu, EVOS Legends tampil dengan performa yang naik turun Sehingga harus puas lolos hanya dengan menempati posisi ke-4 di keras main akhir Di awal musim, tim macan putih, EVOS Legends tampil dengan segudang ekspektasi dari para penggemar setianya, EVOS fans Setelah berhasil menjadi juara pertama di season sebelumnya, yaitu di MPL Indonesia season yang ke-7 Bagai los Galacticos, EVOS Legends menatap MPL Indonesia season yang ke-8 Dengan membawa pemain-pemain berlevel bintang Yang cukup membuat tim lain harus waspada tiap bertemu dengan mereka Roster EVOS Legends musim ini masih didominasi oleh nama-nama pemain lama yang membawa mereka juara musim lalu Mereka adalah One, Versic, LJ, Clover, Anti-Match, dan RRKT Kemudian untuk memperkuat tim musim ini, EVOS Legends merekrut 3 pemain baru Yaitu Panzer, Valah, atau Rhapsody, dan juga Van Strong Pemain baru di tim EVOS Legends ini sebenarnya cukup menarik untuk disimat EVOS Panzer merupakan mantan pemain dari EVOS Icon yang berlagak di dalam MDL Indonesia season yang ke-3 lalu Bersama tim EVOS Icon, Panzer berhasil membawa tim ini menjadi semifinalis musim kemarin EVOS Legends juga merekrut Valah atau yang nickname-nya Rhapsody Pemain ini merupakan mantan pemain EVOS Esports yang bertanding di divisi Arena of Valor Sementara itu, nama terakhir adalah Van Strong, yang merupakan mantan pemain Aura Fire Permainan impresif musim lalu membuat tim EVOS Legends kepincet untuk merekrutnya Di minggu keempat, EVOS juga mendapatkan tenaga tambahan lewat Luminaire Yang mengejutkan seluruh penggemar dengan comeback sebagai support atau midlaner Selama berjalannya regular season, EVOS Legends bisa dibilang mempunyai performa yang naik turun Mengemas dengan total 8 kemenangan dan mengalami 5 kekalahan Dari total 14 pertandingan, tim ini banyak dibilang masih kebingungan dalam menentukan line-up terbaik untuk roster mereka Di tengah berjalannya musim, tim yang menjadi juara M1 ini juga sempat terganjal Masalah dengan adanya perdebatan di dalam tim antara versi ketika Luminaire Di titik-titik akhir regular season, EVOS memberikan kejutan yang menarik di line-up mereka Dimana mereka menurutkan Rekate yang selama season 8 diturunkan jadi teng atau romer Lalu kali ini, ia tampil layaknya season keempat lalu, yaitu menjadi gold laner Dan yang menggantikan posisi Rekate sebagai tank adalah LJ yang sudah tersohor sebagai Bapak Kufra Indonesia Pergantian posisi ini terbukti memberikan impact positif bagi tim EVOS Dimana mereka bisa memenangkan laga akbar El Clasico melawan Aranaki Hoshi dengan skor telak 2-0 tanpa balas Dan membuat roster EVOS Legends, Rekate, sukses meraih gelar MVP saat menggunakan cloud Dengan rancangan baru ini, EVOS Legends kini menatap Bapak Playoff dengan optimis Tapi, apakah mereka akan mampu untuk terus bermain bagus dan kembali meraih tahta juara? Bagaimana menurut kalian SobatinFivell? Coba tulis di kolom komentar dengan prediksi kalian Kira-kira akan sejauh apa perjalanan EVOS Legends di Bapak Playoff nanti? Seperti yang kalian tahu, regular season sudah berakhir Saatnya kita fokus lagi ke play-in walaupun kita harus puas di posisi keempat Yang mana kita harus berjuang dulu di play-in agar bisa masuk ke play-off By the way, terima kasih sudah menyaksikan Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 episode EVOS Legends Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe Revival TV Supaya kamu gak ketinggalan episode selanjutnya di Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Kira-kira di mana yang akan kita bahas selanjutnya? Akhir kata dari aku KB pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya Dadah, buduh!